Keluaran 31 ayat 12-17 Peringatan untuk menguduskan hari sabat Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Katakanlah kepada orang Israel demikian Akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu Haruslah kamu pelihara hari sabat Sebab itulah hari kudus begini Siapa yang melanggar kesudusan hari sabat itu Pastilah dia dihukum mati Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu Orang itu harus dilenyapkan dari antara tangisannya Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan Tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat Hari perhentian penuh, hari kudus keputusan Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari sabat Pastilah dia dihukum mati Maka haruslah orang Israel memelihara hari sabat Dengan merayakan sabat, turun-temurun menjadi perjanjian kekal Antara aku dan orang Israel Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya Selama enam hari lamanya Tuhan ingin menjadikan langit dan bumi Dan pada hari yang ketujuh Dia berhenti bekerja untuk berhasil Sampai jumpa di video selanjutnya